Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys bersumpah kembali dengan saya selamat siang untuk semuanya pecinta pohon atau pecinta pohon buah-buahan ya guys hari ini kita akan melihat hasil kita potong pucuk yang sudah saya lakukan sekitaran 3 bulan yang lalu ya guys teorinya seperti yang saya lihat banyak di banyak referensi ya guys bahwa pembuahan itu bisa kita lakukan salah satunya dengan cara memotong atau melukai nah disamping memotong itu bisa membuat percabangan jadi banyak dan juga ternyata untuk memotong seperti ini motong pucuk ya bukan motong di bagian bawah ya guys kalau memotong di bagian bawah itu bukan membuah dan namanya menebang ya guys nah ini hasilnya disamping kita bisa menjep oh agak mendung guys gak apa-apa lagi disamping manfaat pemotongan untuk menciptakan dahan agar lebih rimbun seperti ini itu juga bisa menyebabkan pohon yang seharusnya belum belajar buah itu bisa belajar berbuah ya guys nah ini contohnya disini saya menemukan satu satu ranting yang belajar berbunga ini ini ada keluar bunga ya guys jadi salah satu cara untuk melakukan pembuahan pada pohon pada pohon buah yaitu salah satunya memotong memotong rantingnya atau melukai tapi saya ulangi memotong bukan berarti di saat daerah sini ya guys bukan di daerah bawah tapi memotong di daerah ujung yang bisa menciptakan cabang seperti ini lah untungnya kalau cabang itu menjadi banyak itu potensi berbuahnya akan menjadi lebat kalau kita tidak melakukan pemotongan ranting itu suasananya mantap guys ranting itu jadi seperti ini guys memanjang dan cuma satu satu cabang saja kalau cuma satu satu cabang dan memanjang nanti yang keluar bunga cuma satu saja beda lagi kalau ini nanti kan keluar cabang jadi banyak yang berbunga jadi buahnya jadi banyak itu manfaat dari kita melakukan potong di samping merangsang pembelajaran bunga sambil seperti ini guys kita memotong itu menciptakan ranting dan menciptakan peluang buah agar nantinya bisa lebih lebat dan juga di samping menciptakan perangsangan bunga menciptakan ranting juga membuat pertumbuhan di bawah ini lebih cepat besar guys karena nipisarinya tidak terlalu fokus ke atas jadi untuk beberapa bulan mungkin tiga bulan hanya peternya menggelegar guys jadinya intinya seperti inilah guys ya jadi intinya pemotongan itu pada buah apapun sebenarnya menciptakan ranting merangsang buah juga membuat pohon itu jadi lebih cepat gemuk bagian bawah nah kayak ini nanti setelah keluar agar tidak terlalu memanjang kita potong lagi kita potong lagi agar keluar rantingan oke karena suajanya kurang mendukung ya guys saya akhiri semoga info ini bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe ya guys setiaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh